Halo guys, kembali lagi dengan aku Bima, disini aku bareng sama 2 bajindul, disini aku mau bikin QnA yang udah kita post kemarin masing-masing DG kita masing-masing, DG nya siapa? Dohan Underscore, Dohan Underscore, Ardi Fotografi Oke guys, kita udah post masing-masing, terus kita udah milih beberapa jawaban, pertanyaan, hampir semua pertanyaan sama guys Jadi kita pilih yang, ya pilih yang, apa? Yang belum pulang, ini salah satu, yang mewakili pertanyaan ini tersebut Oke, kita mulai ya, pertama siapa? Bumi Pak Bumi Pak, langsung pertama, Buan? Udah, langsung dateng aja Dari Dohan aja dulu, udah dateng aja Dari aku, dari aku, dari aku Oke, pertanyaan pertama guys, dari Mas Ardi Dari... Oh ya bentar Kita-kita ini jawab 10 pertanyaan, 1 orang, 10, 10, 10, 10, jadi 30 Oke, mulai Yang pertama ya Dari Indah Tiara Tiaryanti Siapa diantara kalian yang paling rusuh saat kumpul bareng? Kalau kumpul bareng biasanya Bima Oh Bima, ya pasti Bima lah Bima, kalau paling rusuh Bima Kok aku sih Mas, kok bisa aku bikin lawa? Ya lah, biasanya dia Barusan-barusan aja, kayak gimana? Kunci rumahnya nggak dibawa, ternyata ada di sepatunya Oke Sekarang, next Pertanyaan pertama dari aku Eh, pertanyaan ya Udah ya kan? Pertanyaan pertama dari aku Dari Desinta Underscore Widianti Harapan kalian pas kecil dulu apa? Eh, harapan kalian pas kecil dulu apa? Kalau udah besar Sifat buruk yang dimiliki kalian Apa pendapat dari masing-masing kalian yang paling pelit Kalau lagi kumpul siapa? Maksinya gimana ya? Harapan kalian pas kecil dulu apa? Kalau udah besar Kalau aku harapannya Oh ya Ya pengen sukses aja Pengen Pokoknya ya pengen sukses aja Kalau Mas Erdi apa? Pengen kaya lah Sifat buruknya Mas Erdi apa? Dari pendapat Enggak Enggak, kamu sendiri Mas Apa? Sifat buruk Ngomong sendiri tentang Apa ya? Sifat buruk Sifat burukmu apa? Gitu loh Ego emosien sih Aku emosien orangnya Terus? Sudah Kalau aku ya emosien juga Terus Mas Kok banyak coy? Ya pendapat dari masing-masing kalian Terus yang paling pelit kalau lagi kumpul siapa? Gak ada sih Gak ada yang pelit Gak ada yang pelit Bagaimana? Icahnya baiklah Solehah Oke guys itu dari Farhan Dohan Dan lanjut Bim Mas Erdi Kamulah Oh ulang dari aku lagi disini Berarti gini-gini Oke pertanyaan kedua Nggak lanjut ini Tanya kedua-duang Mas Erdi lagi pertanyaan kedua Siapa yang jarang mandi Dalam siapa? Oh ya lupa Ini dari djf underscore siapa yang jarang mandi diantara kalian ya kan biasanya ke kamu mas aku sih kadang-kadang sih jarang sih dua hari kadang-kadang pernah nggak mandi pernah seminggu kalau sakit terus sakit oke sekarang pertanyaan kedua ya aku sekarang ini jawab dulu oh apa jangan-jangan mandi menjauh mandi nggak kalau gue sih kalau nggak keluar kalau nggak jalan-jalan sih nggak nggak mandi rumah aja nggak mandi aku kalau kalau disari kalau aku kalau dirumah palingan sehari mandi dua kali tapi kalau dirumah terus enggak jalanan gitu next pertanyaan kedua kenapa nggak jadi aktor aja Bim kenapa nggak jadi aktor pengen sih jadi aktor udah udah ada yang nawarin gini tapi gimana ya belum belum siap gitu loh banget mau belajar lagi belajar terus Oh ya ya belum siap aja ga sentarkan kalau jalannya kalau udah rezekinya pasti proses-proses pasti nggak ketuker lah rezeki tuh kalau udah jalannya pasti nggak kemana oke tungguin aja semoga aja bisa jadi aktor amin main next Oke next kedua pertanyaan dari meisah 21 Oh namanya aku belum dia kor namanya tadi yang nanya Agus Mauli Adi Hai sekarang dari pertanyaan meisah 21 underscore underscore apa sih arti sahabat buat kalian buat semua ini biaya ya sabar buat gua sih seperti keluarga saling menjaga satu sama lain solidaritas sebuah adilitas tanpa batas kalau aku arti sahabat itu apa ya pokoknya susah senang bareng ya kan tapi itu yang bener-bener sahabat ya kan terus ya gitu sama kayak dohan tadi yang penting benar susah senang bareng saling support saling support gitu besar dia kalau aku sama kayak mereka ya mengikut lah gitu ya Choose mewakili keliwakili oke next sebab aku dari Marsanda 2334 kapan kapan kalian gak jomblo whoo6 pertanyaan gw jomblo mess kalau aku sih sebenarnya jomblo itu pada ada ininya ada maksudnya gitu ya ada ada ininya tujuannya biar fokus ke karir berkarya atau biar ini apa ya biar tidak terganggu gitu lho aku ya lanjut kalau aku ya pertama fokus karir dulu biar enggak apa ya enggak terganggu terus aku kalau udah pacaran itu guys cukanya bosan gitu kadang dengan aku males chatting-an sama pacar gitu ya gitulah membosankan bosan kalau bosan nunggu yang pas ajalah Oh kawin berarti itu mas bukan pacaran yang berhalalin aja wasi kasih kasih masih masuk ini baru cowok pacar-pacar putus nyambung putus nyambung nambah-nambah dosa kan ya percuma nangis-nangis gini-gini Aduh apaan tuh oke aku sekarang ya yang berapa ketiga 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 aku sekarang dari sovietus underscore solehawe soleha nanya rencana apa yang belum kalian capai saat ini saat eh rencana apa yang belum kalian capai saat eh sampai saat ini dan bakalan ngelakuin apa untuk kedepannya butuh tanggapan kalian masing-masing aku saya rencana apa yang belum kalian sampai ya apa ya belum bisa ngembangin orangtua terus ya punya belum bisa belum kaya terus apa ya apa untuk kedepannya mau berusaha lebih keras terus berkarya kalian jangan malu guys kalau mau berkarya meskipun ada orang yang enggak enggak suka sama kalian itu enggak suka karena dia iri-iri tidak bisa ayang tentu bisa seperti kalian yang lakuin Oke lanjut siapa dia karena kuda Oh enggak tanggapannya apa rencana apa yang belum kalian capai dong ya sama sih belum mempahagiakan orang kedua orangtua yang sama seperti Bima itu barusan besar sih kalau aku sih masih belum ini masih belum menunggu sukses tujanya pengen sukses tuh kedepannya ya terus berkarya aja terus berkari kita bersama-sama kalau dulu saya ya berkari bersama temen-temen sendiri dan temen-temen sekarang kan ada tim bersatu itu guys biar menjadi apa fly higher enggak pun biasa ya siapa sekarang Doan lah pertanyaan dari nureka fitriani understore 99 misalkan juga sama satu cewek kalian milih cewek apa milih sahabat kalian kan ya milih sahabat lah kan itu masih suka belum pacaran pilih sahabat lah PDKT lagi anci cuma cewek kan banyak cari sahabat kan susah semuanya sama aku juga lebih milih sahabat tapi saat ini ya tapi kalau masalah menanggap milih istri yang milih istri Wak apa sih pertanyaannya misalkan kalau kalian suka sama satu cewek kalian milih cewek apa milih sahabat sahabat lah kalau cantik milih cewek sih kalau kaya cantik kalau mereka agak gurusnya milih cewek aja udah guys kalau ketemu dia sama sekali aku aku pertanyaan keempat ini dari Fahri freedom freedom pasal 8 apa sih Fahri Bisa kenal dimana kalau aku sama Bima kenalnya di Instagram sih aku cuma lihat di eksplor gitu ketemu cowok kok lumayan terus kita lumayan banget ya bukan bukanlah maksudnya kalau badai foto itu ya bagus gitu loh jadi aja berkarya lah iya aku ketemu dia tapi bentar-bentar aku masih belum ini jelasnya dia pertama kali saya DM tuh sombong nggak dibalas ada dua minggu maling beneran soalnya gini guys tiba-tiba cowok ya kan minta gini apa minta ketemu ngomong-ngomong tapi itu semua kan cuman pertama akan kita enggak ya pertama enggak boleh langsung percaya sama orang gitu ya terus aku ya 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 kenal Mas Ardi ya gitu Mas Ardi kita saling kontak-kontakan terus tahu ya kerja sama bareng ya kalau ngadm-ngadm aku ngendut dulu terus sekarang jadi tim gini terus aku kalau ketemu Dohan udah dari dulu udah ketemu Dohan soalnya aku sama kan nih panggilannya Dohan ya kan sepupu soalnya aku saudara sama dia sepupu aku kenalnya ya sama dari Bima sih kalau Dohan kenal kalau aku kenal aku sekarang ya ya pertanyaan keempat aku fobia hewan apa aku ini buat aku doang ya kto kan enggak lawyers arr anjing sama ular itu doang yang oh dari Jay Jayom jd—stown ntar ada di sini guys ada di sini vipet atau hasil saja aja Oh sakit ini jd— içai мир—actri—I lanjut lanjut pertanyaan keberapa nih keempat dari bunga titik ayu lestari 131 hal terkenal yang pernah kanan lekuan dan yang gak bisa dilupain ada pernah dulu waktu sama Bima di waktu ke Jakarta pulangnya naik kereta wadih toilet gue pergi ke toilet ya si Bima nyari gue ke toilet toiletnya ada dua tiap gerbong gue ada di toilet sebelah satu satunya ada orang juga pelan 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 ngomong jangan ya sakit lucunya guys Pak Bima itu dobra-dobra ke toilet yang ada orangnya itu dikira aku yang di dalam orangnya malah cuma marah guys ceritanya itu ya kan ceritanya aku sama si dia itu naik ke Jakarta berdua ada ketemuan lah disana terus di kereta itu dia kan ngomong Bima aku ke toilet dulu nah terus aku cari dia ya kan terus aku masuk kirain toiletnya disitu ternyata aku dobra orang bukan dia dia ternyata ada di kamar mandi sebelum saya ketawa-ketawa guys di dalam toilet satunya itu gopla si Bima itu ya itulah sama aku juga itu Mas Arti apa sih? hal terkonyol yang pernah kalian lakukan dan yang gak bisa dilupain apa ya yang terkonyol? iya yang di dalam mandi gue lho gak ada sih aku gak pernah konyol gak pernah aku gila orang kek apa gitu enggak 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 oke lanjut kalian kamu es pertanyaan kelima ini dari istiqomah fit dini fit dini wat dunia wat ahiro fit dini 10 pilih cewek humoris tapi cerewet atau cewek romantis tapi diam aku romantis tapi diam iya lah 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 romantis tapi diam titik tanpa koma titik cuanya aku gak suka orang yang cewek yang rame-rame pecicilan gitu besh 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 humoris ini pertanyaannya bener ya bener humoris atau tapi cerewet tapi cerewet yang penting gak cerewet lah gak boleh jauh ada dua pertanyaannya cuma ada dua pilihannya cerewet pilih cewek humoris tapi cerewet gak malu-maluin sama yang bikin bahagia itu yang bikin bahagialah oke oke aku sekarang ya pertanyaan kelima dari sofianisa17 gimana perasaannya banyak yang bilang kamu sombong perasaannya ya biasa aja sih cuman aku gak maunya apa ya orang cepet menanggapinya kalo itu sombong gini gak gak bales chatnya sombong ini kan apa ya pokoknya bukannya sombong cuman kadang chatnya itu ada yang tenggelam itu guys apalagi kalo dari aku sih mungkin dari kalian yang tidak tahu kita itu mungkin sombong coba kenalin dulu baru kalian bisa menilai kita itu seperti apa kalo bisa koreksi kita ini kalo cuman pengen foto-foto apa kita layanin kok kita ini apa ya kan yang kita foto itu tanyain aja sombongnya itu orangnya udah kamu mending ketemu dulu ketemu maksudnya jangan ketemu aja kenalin dulu baru kalian nilai gitu loh oke nilai orang itu jangan dari casingnya dohan sekarang lanjut dari rizky underscore riz paling suka sama fan yang sifatnya gimana pertanyaan buat bertiga ini kalo gue sih suka sama fan yang sifatnya gimana berdewasa nah ini aku aku bagus berdewasa terus lanjut coba aku berdewasa lah kalo aku sih yang selalu mensupport terus sih berdewasa karya kita sudah sudah ini aku buat semua juga bosen sama yang akhirnya juga suka apa fans yang gak gimana sifatnya gimana yang dia pikirannya dewasa guys maksudnya dia enggak apa ya enggak memaksakan dia pengen gini terus idolanya harus gini gini gitu loh terus apa ya terus mensupport maksudnya jangan cuman apa ya cuman ngikut-ngikut doang itu selesai gitu aku gak mau kayak gitu pokoknya pikirannya harus dewasa itu aja lah yang terpenting terus kompak solid terus untuk bimapas oke apa siapa sekarang pertanyaan keberapa 6 6 masardi aku pertanyaan ke 6 dari Sinta taf underscore 28 kalian bertiga suka tipe cewek yang kayak gimana sih udah disembahin aku mozo marikong aku udah sih udah baru saja gak apa ulang kalau aku sih tinggi cantik untuk tinggi untuk memperbaiki keturunan kalau aku ya kalau aku udah sih di Q&A pertama tapi aku jawab lagi kalau aku sih tinggi ya kan aku meskipun gak cantik gak apa guys sepenting manis soalnya kalau cantik itu apa ya kalau cantik dilihat terus bosen juga kok ntar kalau manis enggak kalem manis enggak ngurus putih hitamnya enggak ngurus terus tinggi udah ya udah orangnya enggak enggak rame maksudnya kalau pas nongkrong di tempat rame gitu enggak 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 pecicilan gitu loh ya itu doang lah udah apa itu pertanyaan kadang suka tipe cewek yang kayak gimana bukan tipe bukan tipe anjir sorry aku tipenya tinggi terus ya kan sudah tadi ya tinggi aja tinggi sama manis udah tipenya sih gue cewek yang berhijak satu tinggi udahlah udah terus lanjut tanyaanmu lah keberapa 6 ya bentar aku ngebir nih yang ke 6 lah pertanyaan yang ke 6 ya dari indah geweni adiscor gimana kalian ngawalin karir kalau aku aku itu apa ya enggak maksudnya enggak enggak pengen aku kayak gini-gini harus gini enggak aku pokoknya terus berusaha berdoa pasti ntar kalau udah jalannya ya udah pasti enggak kemana guys gitu aja kalau kamu ngawalin karir kayak gimana awalin karir gimana gue sih karirnya banyak gimana kalian ngawalin balap enggak lah yang menurut kalian karir karirmu apa gitu loh pertama apa pertama kalian ngawalin karir karir dari aku aku kalau aku sih dari awal itu dari hobi dari hobi terus ya terus sering berkarya itu awal karir saya sih untuk dunia fotografi videografi itu dari hobi ya soalnya kan ngawalin karir ini kan banyak guys dari segi apa gitu soalnya aku juga ada bulu tangkis terus ya ada kayak gini tapi bulu tangkisnya udah selesai kalau pengen cepat sukses bukan cepat sukses deh lakukan kalau pengen yang kamu lakukan enak itu lakukan sesuka hatimu apapun itu atau hobi apa yang penting kamu suka itu yang penting kalian enak tidak terbeban gitu loh doi dohan sekarang pertanyaan dohan kenal dari sinta underscore mailani 17 lebih suka cewek berhijab atau enggak yang pasti lah berhijab pasti udah itu aja oke masarji pertanyaan ke tujuh ketujuh ya oke diantara kalian bertiga siapa yang paling gak bisa diem kamu lah yang yang pertama bukan itu ya hampir sama lah pertanyaannya aku terus pokoknya gak bisa diem tuh bima pecici lah cewek-cewek kalau yang pengen dibahagiain ke aku aja soalnya aku suka gue kan berbahagiai orang doyan oke aku ya sekarang oh ntar dohan dulu siapa yang paling gak bisa diem kamu lah ketujuh oke pertanyaan ketujuh dari vnap vnapta 29 kalian sahabatan mulai sejak kapan dan kenapa kalian antusias banget bikin ini semua kalau aku sahabat sama Mas tadi masih barusan barusan sih masih barusan tapi anehnya kita ini langsung apa ya langsung bersaleg gitu nah langsung enak aja maksudnya enak berteman gini-gini itu bahwa langsung bisa ngerti ngerti satu sama lain lah langsung ngerti sifat kita gimana pokoknya langsung ya kira-lama lah persahabatan tapi baru-baru-baru masih enggak sampai setahun masih lima bulan-bulanan gitu tapi kita langsung klub gitu senyata lah dan kenapa kalian antusias banget bikin ini semua ways ya antusias banget lagi soalnya kan kita ingin berkarya gitu loh meskipun kita wajar bukannya iseng 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 foto-foto enggak ini dan kenapa kalian antusias banget bikin ini semua Oh ya antusias banget lagi soalnya kan ingin berkarya gitu loh meskipun ada enggak suka tapi kita tetap berkarya gitu yang penting kalian dengan senang dengan hasil kita-kitalah ya meskipun belum belum apa belum sebagus yang kalian inginkan tapi setidaknya kita hanya kita udah berusaha berusaha tapi antar apa masukan dari kalian kita kok apa kita bikin revisi lagi atau diperbaiki lagi lah kedepannya kebaikan kita semua lanjut coba dari vera kita Aideral Linskay diantara kalian bertiga siapa yang paling jahil dan siapa yang paling cengeng dijawab ya aja oke yang paling jahil siapa? jahil Bima hahaha ya pasti Bima lagi lah jadi satu ke Bima aja guys pokoknya dia apa semua ada di aku Ais terus yang paling cengeng nggak ada? ada nggak? nggak pernah nangis misalnya kita lagi strong strong udah lanjut sekarang aku ya pertanyaan ke-8 ini dari Ratna AP underscore APE underscore jika salah satu kalian sukses jadi artis kalian akan tetap bersahabat apa bisa ya bersahabat kita nggak usah lupa kita mulanya dari nol dari bawah kita susah senang bersama lah bersama emang kenapa guys sampai hujan-hujanan baru misalnya kita jadi artis misalnya salah satu ada yang jadi artis emang kenapa masa kita harus lupain sahabat yang yang dulu udah berjuang bareng gitu ya kan terus aku sekarang? iya wih sudah oh dohan 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 apaan? ya nggak ini loh oh iya pertanyaan yang ini belum dijawab jika salah satu kalian dari dari kalian sukses jadi artis kalian tetap bersahabat apa bisa? kita tetap bersahabat lah kan susah senang bersama nggak usah dilupain udah lah aku sekarang ya pertanyaan ke-8 aku dari Nunur Hasanah 2 awal Kak Bima menjadi terkenal itu gimana sih? dan apa tanggapan dari orang tua atau temen Kak Bima? awalan Kak Bima menjadi terkenal itu gimana? ah gimana ya? awalan Kak Bima menjadi terkenal itu gimana sih? awalan itu gimana mas? pertama pertama terkenal pertama booming eh aku nggak nggak sampai kepikiran gitu guys aku aja dulu kan anggap lah terkenal dari Instagram ya kan aku aja di Instagram itu dulu hampir mau berhenti gitu loh sama Instagram soalnya apa? followersnya nggak naik-naik guys waktu 1000 followers gitu naiknya paling sehari 5 terus 5 itu udah banyak banget gitu loh terus ya kenapa ya? ya kalau udah jalannya ya meskipun meskipun itu nggak sesuai pemikiran kita kalau udah sama Allah dikasih jalannya pasti ya nggak kemana guys gitu dan apa tanggapan dari orang tua atau temen Kak Bima? tanggapan dari orang tua sih? ya support aja juga apa yang kita lakukan itu buat enak ke kita ya kan? yang penting positif guys yang penting positif yang terbaik buat kita pasti orang tua mendukung kalau dari temen sih ya support semua lanjut? lanjut ke Dohon pertanyaan ke 8 ke 8 ya dari Apriliana Indah kalau pengen ketemu langsung sama kalian bisa kan? bisa bisa main dong ke Sampang kita pasti sering nongkrong kok kita bertengah bisa oh ya kali apa ya yang nanya juga Kak Wim kalau ke kemana? ke kota ke kota-kota misalnya kota kalian ya? bikin apa? bikin mid dong maksudnya mid kecil-kecilan gitu aku guys kalau ke kota gitu guys ke kota mana gitu pasti aku bikin snapgram terus ada lokasinya nah jadi kalian bisa join kok kita orangnya enggak 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 maksudnya kalian kalau pengen ngumpul sama kita enggak apa-apa gitu nah ini banyak-banyak kejadian kayak gini kalau misalkan kalian ketemu kita kalau lihat kita langsung siapa aja soalnya kita kan enggak tahu kalau memang kalian mau ketemu kita kan? langsung siapa langsung siapa sendiri gitu apa aja makanya kebanyak yang malu-malu minta minta foto kadang malu nanti pas pulang baru di komen kok tadi ada di dekatnya kalian dibilangnya sombong padahal dia enggak enggak nyapa atau enggak ini langsung nyapa duluan aja langsung jangan malu-malu kok kita kan santai orangnya weh Mas Ardi pertanyaan ke 9 9 ini dari ini 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 dari ini gue maya sepik 024 namanya lucu guys namanya banyak yang ribet instagramnya kegiatan sehari-harinya apa sih? kegiatan sehari-harinya apa kalau sering pergi pergi ke luar kota gitu oh maksudnya itu apa apa namanya pekerjaan sehari-harinya apa sih kok kegiatan sehari-harinya apa sih kok bisa keluar kota terus gitu iya apa mas? kalau aku ya ngedit foto foto video ya udah gitu aja kalau aku ya kalau enggak ada kerjaan ya tidur guys tidur tidur disini ini kan kamarku sama kamarnya adik ya tidur aja ntar kalau ada misalnya ada pekerjaan maksudnya kayak projek gitu kita kerjain atau enggak projek ke kota lain ya kita ngikutin aja ya gitu aja kalau aku enggak ada pekerjaan sama sih guys seperti Bima tidur ya tidur ya tidur ya tidur ketiba sholat aku pertanyaan kesembilan ya iya dari Arrazi Arrazi 04 BIM nama BMR itu asal usulnya dari mana sih kepanjangan BIMR itu apa nama BMR itu BIMR motor racing aslinya apa ya aku punya kayak kayak apa ya underdeal gitu guys toko-toko bengkel-bengkel kayak itu dulu itu timnya adikku gitu loh tim balap tim balapnya adikku itu namanya itu BIMR BIMR motor racing jadi kesingkatannya BIMR itu tapi enggak ada enggak ada apa enggak ada maksudnya loh ini yang di belakang nih ini adikku semua dulu tim pertama balap BIMR namanya gitu terus buat Kak Ardi awal kenal Kak Bima kayak gimana terus kalian kok deket banget sering bareng udah kayak Kak Adi aja sudah dijawab tadi di depan sudah dijawab bos oke Tuhan oh punya Tuhan jawabannya sama semua iya sama semua sama semua kayak kita kita jadi lanjut Mas Ardi coba lanjut ini yang terakhir yang terakhir tadi ya terakhir ini dari Rizmaryan underscore diantara kalian siapa yang ngerasa paling ganteng hahaha pede loh iya guys kita harus pede tapi enggak usah pede-pede banget yang paling ganteng yaudah jadi satu ini kita ganteng semua kok orang cowok cowok ganteng lah ganteng lah aku sekarang ya cowok lah ganteng semua lah aku sekarang lanjut nah dari pertanyaan terakhir ya dari VIE VIE eh VIE RIDE RAN SPINSKI eh udah enggak ini udah kan kalau diantara kalian ada yang mulai menjauh oh belum ya belum belum kalau diantara kalian ada yang mulai menjauh apa yang akan kalian lakuin buat menyatuhkan persahabatan kalian lagi please jawab butuh pendapat yang dari tua dulu apa sih pertanyaannya dari tua kalau diantara kalian ada yang mulai menjauh oke guys itu semua pertanyaan semuanya 30 pertanyaan eh nggak sampai ya 28 28 28 pertanyaan kita udah jawab terus kalau ada yang kesalahan ini yang QNI yang kedua QNI yang kedua terus kalau ada yang kesalahan minta maaf oke oke selesai ya sudah udah semua oke guys video QNI part 2 kali ini selesai dulu jangan lupa kalau bagi kita pertama sih QNI nya ya ha oh buat dia pertama kalau aku pertama terus apa ya jangan lupa ya follow sosmed kita instagram punya dia ada disini apa apa Farhan underscore Dohan 127 kalau punya aku udah tau ya kan ya udah udah tau kok punya aku ya udah lah for arti fotografi oke guys dan jangan lupa share ke temen-temen kalian video atau foto terserah pokoknya terus support aku ya jangan lupa di share guys di subscribe juga kalian boleh juga apa yang kasih saran di komen ya kan dan komen kita kekurangannya apa biar kita masukkan biar kita apa ubah lagi memperbaiki ke depan jangan lupa ya guys di like komen eh komen and subscribe di kanan bawah warna merah ada tulisan subscribe pencet aja ntar ada lancing apa bel itu loh ntar kalian pencet biar apa notifikasinya hidup oke sekian dulu guys video dari kita QNI part 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi salam satu jiwa apa suara nih ya apa suara nih ya ya mulai mulai buka ya buka pembukaan ya yoo yoo lanjut Fabia tau lo nih ya bersekap pulang berarti arah apa dan tadi apa 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 Bukan obo Aduh Ayo Ayo lanjut Apa pertanyaan kebanyakan Tobi menjeluk perhambim Turun Tuhan Ayo Udah mulai Demin